Siapa pebasket tertinggi di dunia guys? Kalau kalian gak tau ini jawabannya. Pada posisi pertama pemain basket tertinggi di dunia adalah Apa itu? Banyak pertanyaan di kepalaku Mungkin saja kamu juga begitu Nonton video ini Sekarang kita tau Tau kan? Hey yo what's up guys? Kembali lagi di channel Daniel Abraham Nah kali ini aku bakal bahas tentang olahraga guys Siapa dari kalian yang hobinya suka olahraga? Komen di bawah ya Oke sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham ya Oke langsung ke pertanyaan berikut guys Kapan olimpiade pertama kali diadakan guys? Kalau kalian gak tau ini jawabannya Pada 6 April 1896 Olimpiade modern pertama kali diadakan di Athena Yunani Dengan atlet dari 14 negara berpartisipasi Sebelumnya, Komite Olimpiade Internasional bertemu untuk pertama kalinya di Paris pada Juni 1894 Dan memilih Yunani sebagai tempat olimpiade modern perdana Menurut catatan sejarah, embryo dari kompetisi olahraga kuno tersebut Diakini berasal pada 776 sebelum masehi di Olimpia Yunani Dimana atlet bertanding dalam satu acara yaitu balap lari Hanya saja, sejak tahun 1996 Semuanya dikemas secara padat sehingga tuntas dalam waktu sehari saja Kalau kalian ada yang mau ikutan, bertahun-tahun kemudian acara lain ditambahkan dalam Olimpiade versi Yunani kuno Termasuk balap reta, tinju, bulat, dan pentathlon Peserta yang semuanya lelaki muda dari negara, kota, dan koloni Yunani Sering bertempur dalam unjuk kebugaran tubuh sebagai cara untuk merayakan kemenangan Dan pemenangnya akan menerima sebuah mendali simbolis ranting zaitun Nah, ngomong-ngomong soal Olimpiade Tadi kan olahraganya ada balap reta, tinju, bulat, dan pentathlon Pentathlon itu apa sih? Nah, kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya Modern pentathlon adalah olahraga yang terinspirasi dari pentathlon tradisional pada Olimpiade zaman dulu Itulah sebabnya olahraga berkuda dimasukkan Dulunya kelima cabang olahraga ini digelar selama lima hari berturut-turut Dalam Olimpiade modern, pentathlon terdiri dari lima cabang sekaligus Yaitu anggar, berenang, menembak, berlari, dan berkuda Semuanya digelar dalam waktu sehari saja Nah guys, dulunya olahraga ini digelar selama lima hari Nah, tapi di tahun 1996 diubah peraturannya menjadi selama satu hari saja Lima olahraga bayangkan, kita harus berenang Terus tadi ada anggar, terus menembak, berlari, berkuda selama sehari doang Itu mah pasti atletnya capek banget itu Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya guys Apa olahraga yang paling populer di dunia guys? Kalau kalian nggak tahu, ini jawabannya Melansir dari World Atlas, sepak bola menjadi cabang olahraga paling populer di dunia Dengan jumlah penggemar mencapai 4 miliar orang Wow, banyak juga ya Pasalnya, sepak bola tak membutuhkan peralatan yang mahal Sehingga siapapun dapat menikmatinya Dan juga, fakta uniknya Di Tiongkok, sepak bola pertama kali dibuat dengan pakaian yang dijahit Dan diisi dengan puing-puingnya Jadi, zaman dulu tuh belum ada tuh alat yang dari karet, bolanya Jadi, mereka harus bikin dari baju Misalnya, baju udah rusak, terus kasih puing-puing dalamnya Nah guys, sebenarnya bola yang biasanya dipakai buat sepak bola Ternyata bentuknya bukan bulat guys Terus, bentuknya apa? Ternyata, sepak bola memiliki bentuk yang sedikit lonjong Pola kotak-kotak atau segi enam tersebut Menciptakan ilusi seakan-akan bola itu berbentuk bulat What? Siapa pebasket tertinggi di dunia guys? Kalau kalian gak tau, ini jawabannya Pada posisi pertama, pemain basket tertinggi di dunia adalah Sulaiman Ali Nasnus Ali sendiri diketahui adalah pemain dan aktor bola basket Libya Dan ternyata, tingginya melebihi pemain basket Yaoming Yaoming sendiri tingginya ya 229 Sedangkan tingginya Ali 245 cm Wow, beda jauh ya tingginya Kira-kira kalau masuk mobil hatchback atau mobil yang mini gitu What gak ya kepalanya? Apa harus nunduk-nunduk kayak gini? Wah, kayaknya gak enak tuh masuk mobil kecil gitu Oke, terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini dengan Dina Abraham Jangan lupa komen pertanyaan yang ada di pikiran kalian juga ya Sampai ketemu di SAT berikutnya, dadah! Terima kasih telah menonton!